Intro Stok atau persediaan beras di beberapa gudang milik PRU Bulog Cabang Cerbon sementara ini masih ada sekitar 15 ribu ton yang sebagian merupakan pengadaan dari impor Hal itu mengingat saat ini para petani baru melakukan masa tanam dan musim hujan diperkirakan masa panennya akan mundur Dengan ketersediaan stok skala besar yang ada ini PRU Bulog berharap bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga masa panen mendatang yang perkiraannya panen terjadi di bulan April atau Mei 2024 Kami sampaikan khususnya dari PRU Bulog Cancap Cerbon Yang pertama terkait dengan persediaan stara beras yang ada di PRU Bulog Cancap Cerbon Saat ini persediaan beras yang sudah ada di gudang kami itu kurang lebih 11.500 ton stara beras Yang kami maksud dalam perjalanan itu adalah dari pelabuhan yang memang dalam perjalanan di gudang kami kurang lebih 3.500 ton Sehingga secara angka nanti diperkirakan kita akan memiliki stok kurang lebih 15.000 ton Diharapkan di tengah masifnya proses distribusi bantuan pangan yang digagas badan pangan nasional Stok beras yang ada di daerah tidak sampai menipis Sampai masa panen dan proses penyerapan Hussein Sadra, RCTV, Chorobuan Terima kasih